Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Indonesia tidak main-main dalam memperkuat sistem pertahanan Pasalnya Indonesia kini terus-menerus dalam memperkuat sistem pertahanan Terbuktinya dengan pembelian besar-besaran alusista pertahanan Republik Indonesia Indonesia juga sedang gencar-gencarnya Membuat dan memproduksi berbagai alusista pertahanan Indonesia Yang pastinya tak kalah dengan militer luar negeri Tentunya Indonesia menciptakan dan mengembangkan alusista-alusista terbaru Untuk memperkuat sistem pertahanan Republik Indonesia Supaya kekuatan militer Indonesia tidak diremehkan oleh negara lain Dan pastinya untuk memperkuat sistem pertahanan Republik Indonesia Dan juga untuk mengantisipasi serangan dari negara lain Berikut ini alusista terbaru TNI yang telah kami rangkum untuk kalian semua Nomor 1 Tank BMP-3F Tank ini adalah tank buatan Rusia Yang sangat disegari di mata militer dunia TNI Angkatan Laut mendatangkan 37 tank jenis baru dari Rusia Tank BMP ini adalah jenis amfibi yang mampu bergerak di darat dan air secara bergantian Sebagai kendaraan tempur amfibi BMP-3F ini mampu bertahan lama di dalam air Kendaraan tank BMP-3F ini mampu menangkis ombak hingga level 2 Tanpa membuat kendaraan ini goyah atau bergerak sedikit pun Persenjataan yang dimiliki oleh tank BMP-3F ini terdiri dari peluru kendali dan non-kendali Yang membuat tank ini semakin ditakuti di mata dunia 2. Jet tempur Sukhoi Su-35 Jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia adalah saingan Amerika Jet tempur Sukhoi Su-35 adalah jet tempur terbaru yang akan dimiliki Indonesia Jet tempur ini handal dan lincah Dengan adanya jet tempur Sukhoi Su-35 ini pastinya membuat pertahanan udara Indonesia semakin kuat 3. MBT Leopard 2 Tank MBT Leopard 2 ini adalah tank tempur buatan Jerman Tank terganas di dunia Jerman adalah negara-negara dengan teknologi militer yang sangat tinggi Negeri ini terus-menerus berbenah hingga menjadi negara penghasil tank yang paling disegani di dunia Tank ini banyak diminati banyak negara Pasalnya tank ini sangat canggih dan perlengkapan yang mematikan Senjata utama tank ini meriam tank rain metal kaliber 120 mm L44 atau L55 berisi 42 peluru Tentunya dengan adanya tank Leopard 2 ini membuat Indonesia khususnya di pertahanan angkatan darat semakin sangar 4. Astros 2 MLRS Astros 2 MLRS ini adalah peluncur roket paling gahar buatan Brazil Ada beberapa alasan Indonesia minat membeli Astros 2 MLRS ini Pertama memiliki peluncur roket ini tentunya membuat pertahanan Indonesia semakin kuat dan disegani negara-negara lain Dikutip dari Merdeka.com Menurut keterangan Kolonel Joni Satu amunisi roket Astros bisa memiliki daya ledak hingga radius 1 hektare persegi Roket ini memiliki jarak capai yang bervariasi mulai 10 km, 30 km, hingga 300 km Senjata ini ditempatkan di Pulau Natuna Memang sengaja ditempatkan di wilayah-wilayah terluar Indonesia Dengan adanya peluncur roket ini Tentunya musuh-musuh Indonesia akan berpikir dua kali untuk menyerang Indonesia 5. Embraer EMB 314 Super Tokano Pesawat penyerang serba bisa Sebanyak 16 pesawat Embraer EMB 314 Super Tekano Telah dipesan sejak tahun lalu Pesawat ini akhirnya dikirim ke Indonesia sejak 2012 hingga 2015 tahun lalu Pesawat Embraer EMB Tokano adalah jenis pesawat penyerang serba bisa Pesawat ini digunakan sebagai latihan penerbangan Pesawat ini sangat handal dalam hal manuver Tentunya menambah kekuatan udara Indonesia semakin gahar Itulah 5 pembahasan mengenai 5 alusista terbaru yang dimiliki Indonesia yang mematikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh